halo halo guys selamat pagi ketemu lagi di dikosquad guys oke nih pekor mau jelasin karbobis air gimana sih oke nih pagi kita lihat nanti kamu lihat kurangnya dulu bagaimana sih kalau kebawah remer yang di sinar bagian sampingnya oke tuh kremer karbu itu kalau melihat itu susah saya gini Mbak karbu itu gak mesti levelnya sama corcoranya lho tebelnya itu enggak, gak mesti sama oh tibanya dikosquad seperti karbobis air ini ya mas kelihatan dari luar sih tebel ya tapi tengah kan kita tahu oh iya tibanya 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 bagaimana sih tibanya tibanya terlihat tibanya kalau kalian kemungkinan jadi air yang guset tibanya tibanya bagian mananya sih kalau tok bower ya kalian bisa lihat tuh yang sekalian gitu yang dimakan berarti ya terkadang terkadang itu nge-remer ya ada yang dari paninnya dibedahin gitu loh kalau tok bower itu bagian ya isinya tok bower nge-remernya itu londong samping kanan dirinya dimakan sedikit tapi lebih banyak ke atas ke atas sekat jadi seolah-olah selamat menikmati karbukis air ini kelihatan agak lebih tipis ya mas ya emang karbukis air itu tipis kalau mbak hati-hati minurnya peti sobek sebenarnya kalau remer itu harus berpengalaman karena setiap yang remer udah pernah sobek jadi Oh kalau segini makannya guning sobek jadi saya makannya segini misalnya latihan dulu dari karbunya sendiri Iya betul tapi karakter karbuk itu cuma hidup-hidup ya mas kalau mbak hati-hidupnya kayak ngunek tuh kalian bisa lihat mata-mata portinya apa-apa yang kayak betul yang agak tumpul ya itu datang nggak ada atau tata tata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit selamat menikmati 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 ya ini ini lupa subscribe-nya subscribe-nya oh kebelak dari samping masih ada seperti ini ya di sini lebih kecil ya 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 tunjukin gimana itu sudah oke 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 ini jalur subscribe berarti bagian tengah sini guys agak kebawasut dikit mas bagian tengah sini sini oke sini nih pinggir sini bagian sini bagian sini nih bagian lain skep oke kelihatan ini gini ya mas iya 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 kita jolot kabar lagi pasti seperti itu ya ini adalah dinding dinding bagian depan ini dinding bagian kamar ini adalah dinding bagian skep ya bingung saya pada sekolah apabila seolah-olah sih adang gabak kalau sekolah itu nah enak Paham? Ya, ya Disini ada Bambarnya jelek, gak usah komen Bambarnya jelek Tempiring Ya Dalam sini pasti ada Nosel Nosel ini ada Nosel ini ada sebuyer Jarum itu kan Menutup jalur sebuyer Jalur main jet Kita cerita sampai sini dulu Ini jelek Apa sih porting Apa sih rimar karbu itu memperbesar Diameter Venturi Mana yang disebut Venturi Satu atau dua Terima kasih. Tujuannya Pak, nombor besar area B1, A1 dan A2. Kenapa kok ini harus besar? Alasannya adalah agar bahan bakar yang masuk melalui sini. Ini penampang potongannya. Kalau penampang dari depan, dia kan punya yang namanya luas. Luas area venturi, luas lingkarannya, luas ininya, tinggi dan lepernya, atau disebut diameternya. Luasnya bertambah, pasti yang masuk banyak. Lubang semut sama lubang tikus. Tikus pasti akan masuk lubang tikus. Semut, bebas, bisa masuk lubang semut, bisa masuk lubang tikus. Kalau semutnya 1 triliun, masuk lubang tikus. Sama 1 miliar semut, masuk lubang semut. Seperti yang mana? Masuk lubang tikus. Pak, kalau diameternya lebih gede, luas areanya besar, maka bahan bakar yang masuk, eh, bahan udara yang masuk. Banyak. Lebih besar. Karena udara yang masuk lebih banyak, sehingga, apa yang terjadi? Bensin yang tersedot masuk ke sana. Gara-gara semburan dari sini, ini seperti prinsip semprotan obatnya. Memang gitu, lihat. Kalau kamu nyambut-nyambut pelan, keluarnya dikit. Kamu... Paham? Paham. Karena banyak yang masuk.